Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah SWT Yang masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini Salawat serta salam Mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari yang istimewa Karena kita kedatangan tamu lagi Dari Bapak Ibu Guru SMA Islam Asakinah Situarjo Yang ibu-ibu saya belum kenal Baru ketemu ini Kalau yang bapaknya yang paling gandeng Ini temannya Pak Nur Kuliah Beliau ini ahli IT Nah beliau ini teman satu kelas Teman seperjuangan sama Pak Nur Untuk menghemat waktu Rek Ini ada informasi dari SMA Al-Islam Dan langsung saja saya berikan kepada Bapak atau Ibu Guru Jai bangga Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ini ada berapa siswa 300 ya 300, 400 Tapi Ustazah dengar salamnya cuma 100 Ayo dong, semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Ada yang malu-malu Ngoseng semangat Tak kasih hadiah Nah ya Siap ya Cari ya semangat Bagaimana kabarnya pagi ini Alhamdulillah Rumah Tuhan Nah kita bertahan buat kita semuanya Alhamdulillah Hadiahnya nanti ya Disiapkan sudah Alhamdulillah terima kasih Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Beserta jajarannya Dewan Guru Anak-anakku semuanya Yang Ustazah Ingin kenal Dan Ustazah pasti akan sayangi Alhamdulillah Mohon izin kenalkan Saya Ustazah Andi Dari SMA Islam Asakina Sidoarjo Ada yang tahu? Belum? Oke Ustazah Andi Disini Ustazah Andi Dikit menyampaikan terkait dengan SMA Islam Asakina Yang sebelah kalam Ustazah Andi Namanya Ustazah Fida Beliau adalah Waka Kurikulum SMA Islam Asakina Yang di belakang itu Ustaz Mas Budi Kenal semua ya? Itu insya Allah viral nak Di TikTok silahkan dicari Banyak Di TikTok ada Instagram ada ya Beliau Ustaz terkeren Weee Ya tetap tangan dong Mas Budi dong Beliau tim IT kami di sekolah Jadi yang menemani anak-anak Terkait dengan Pembelajaran untuk IT Nanti kalian yang tertarik Bisa untuk bersama beliau Ya apa caranya Membuat absen Dengan pakai QR code Ya apa caranya Membuat aplikasi Yang bagaimana Bagaimana Begitu Insya Allah beliau siap ya Oke Kita mulai dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Luar biasa Sekali lagi dong Semangat pagi Semangat pagi Mantap Alhamdulillah Luar biasa Oke anakku Mohon izin Sebentar Ustazah Andi Ingin mengenalkan sedikit Terkait dengan SMA Islam Asakina SMA apa anak Asakina Tepatnya Di Sungon Suko Sidoarjo Kami adalah Sekolah berbasis Islam Dan kami Memiliki Dua pilihan Boleh Dengan Mondo Boleh Dengan Full day Tolong perhatikan Yang ustazah Andi jelaskan Di akhir kita siapkan Lima hadiah Dan kita siapkan Nanti akan dapat Sepuluh Voucher Senilai Lima juta rupiah Gratis Biaya Pendidikan Jadi voucher Biaya pendidikan Senilai lima juta rupiah Oke Asakina Pilihannya Pondok dan Full day Yang Mondo Satu bulan sekali Wajib pulang Jadi gak nunggu Satu tahun Dua kali tidak Sebulan sekali Wajib pulang Kalian harus Memunyai Tiga waktu Bersama orang tua Mondonya Boleh dikunjungi Setiap hari ahad Pulang setiap bulan Hari ahad Boleh dikunjungi Kemudian Sekolahnya Yang full day Misalkan Misalkan Aku mau full day saja Boleh Yang full day Sekolahnya Senin sampai Jumat Mulai dari pukul Tujuh sampai pukul Enam belas Sabtu sampai pukul Sebelas Untuk ekstra kurikuler Jelas ya Oke Makan siang disana Solat jamaah duha Jamaah duhur Jamaah asar Makan siang dapat dari kita Kemudian Kami Nginduk dengan Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur Jadi Tidak ikut ke Depak Langsung ke Dinas Provinsi Jawa Timur Kemudian Kami Karena ada Mondoknya Ada sekolahnya Kami punya program Tahfidul Quran Sebagai program Unggulan Yang mau Tadi tahfid Yang mau menghafalkan Al-Quran Silahkan kami siap Untuk mengawal Anak-anak semuanya Insyaallah Nanti Dalam waktu 3 tahun Kalian sudah Hafal 30 juz Tamang Atau sem Purna Dan insyaallah Sejauh ini Kita sudah punya 36 kakak Yang sudah ikut tahfid Dan beberapa Masuk kekurangan tinggi negeri Dengan jalur Tahfidul Quran Yang kedua Meskipun kalian sekolah Tidak Mondok Ada pelajaran khusus Diniah Yang mengkaji Tentang kitab-kitab kuning Jadi ada pelajaran Diniah Tauhidnya Ada Bulugul Marom Kemudian ada Nakusorof Taklimul Mutakalim Kita berikan semuanya Meskipun tidak Mondok Tapi rasanya Mendapat ilmu Seperti Mondok Yang ketiga Mengajinya setiap hari Yang tidak Tahfidul Quran Ada mengaji Al-Quran Setiap hari Kita metode Yang buah Dengan Ustazah Bismillah Kita ngalap barokanya Seluruh guru ngaji khusus Dari Ustaz-Ustazah Yang Tahfidul Quran Yang hafid Quran Berikutnya Kita punya program Yang namanya Wajib menggunakan Bahasa Inggris Setiap Di sekolah Mulai dari pagi Sampai sore Kita Hanya menggunakan Bahasa Inggris Kalau pakai bahasa Arab Nanti disana Didendona Harus bilang dulu Ustazah Saya lupa Bahasa Inggrisnya Mengirim apa Baru boleh Tapi kalau langsung ngomong Kena denda kamu Kita melatih Untuk itu Kalau yang mondok Paginya bahasa Inggris Sorenya pakai bahasa Arab Kayak bahasa Arab Yang mondok Seperti itu Insya Allah Terkait fasilitas Kita gedung sendiri Kamar mondok sendiri Di kamar mondok Yang putri Satu kamar ada Delapan siswa Dengan dua kamar mandi dalam Ya Ruangan ber AC Insya Allah Makan tiga kali Untuk yang mondok Yang full day Makan satu kali Kemudian program berikutnya Kita mohon maaf Meskipun masih Masih jenjang SMA Kita sudah dilatih Untuk KKN Tau KKN? Apa itu? Bukan korupsi Kolusi loh ya Nah Ketika kuliah Ada kakak-kakak yang KKN Atau magang Alhamdulillah di kami Setiap Nanti Naik jenjang Kelas 11 Harus ikut KKN Saat ini Mereka 11 hari Di desa Kemuning Harus ada yang Bagaimana Mengolah sampah Sampah ikut petani Di sawah Mengajar TPK Mengajar TK Mengajar SD Jadi kita bekali Mereka untuk itu Nah Dari mana mereka Mengambil materinya Saat extra kurikuler Karena kita adalah Satu-satunya Sekolah penggerak Berbasis pondok Ingat Satu-satunya sekolah Yang berbasis pondok Yang sekolah penggerak Hanya SMA Islam Asakina Seluruh Sidoarjo Ada 75 SMA 57 swasta Sisanya adalah negeri Dari 57 itu Hanya ada 6 yang Sekolah penggerak Seluruhnya Negeri swasta Hanya ada 14 Salah satunya Asakina Nah karena Jadi sekolah penggerak Maka Saat ekstra kurikuler Disesuaikan Minat kamu Ustaz aku mau Ben Oke masuk Ustaz aku mau Focal Oke masuk Ustaz aku mau IT Sama Ustaz Hudi Ustaz aku mau IPA Sama Beliau Ustaz aku mau Cooking Sama Ustaz Andi Bagian makan Ustaz Andi aja Gitu ya Jadi ekstra mau apa Kita sesuaikan Karena kita sekolah Penggerak disini Ya Jadi Alhamdulillah Meskipun kita Baru 7 tahun Ini sekolah baru Baru 7 Tahun Sekarang tahun ke 7 Untuk SMA Islam Alhamdulillah Lulusannya kita Alhamdulillah UNER Kedokteran ada ITS kita sudah ada Yang di Bali Udayana kita ada Di Pajajaran Kedokteran juga ada Alhamdulillah Lulusan kami Sudah banyak Yang diterima Di perguruan Tinggi Negeri Insyaallah Barukai Santri-Santri Yang Mondo Nah Untuk itu Nanti Insyaallah Jika diizinkan Ustazah Pengen sekali Dari SMP Muhammadiyah Tiga Iya Nah Ayo Bergabung Dengan kami Insyaallah Insyaallah Kami Akan berikan Yang terbaik Dari kami Kami akan berikan Tidak jadi yang terbaik Yang terbaik Hanya milah Allah Kami akan berusaha Memberikan yang terbaik Begitu ya Nah Ini Silahkan Nanti Ustazah Akan Memberikan Formuler Secara free Bagi yang berminat Hari ini juga Nanti saya titipkan Ke Ustazah BK Konten Ustazah BK nya Ada ya Kami titipkan Ustazah BK Silahkan nanti Ustazah saya tertarik Nanti tinggal aja Kirim nomor telepon Ustazah Andi Yang akan hubungi kalian Yang akan hubungi orang tua kalian Ya Jangan khawatir Ustazah nanti mahal Gak belas Murah Bersalah Jangan dipikir Untuk mencari ilmu Jangan dipikir Oke Ustaz Masih berapa menit Ustaz Masih Oke Terima kasih Kita lanjut ya Nah Itu sekilas tentang Kegiatan sekolah Sekarang yang pondok kita Selain Anak-anak Tafidul Quran Nanti akan ada Tahasus Namanya Bahasa Arab Berarti Kesehariannya pakai Bahasa Arab Mengaji kitab Ya Kemudian Nanti Kalau hari minggu Boleh dikunjungi Anak-anak Boleh orang tuanya datang Setiap hari Minggu Satu bulan sekali pulang Hari Jumat sore pulang Senin pagi baru balik Setiap bulan Jadi ada libur satu hari Setiap hari Sabtu akhir bulan Itu waktu khusus Untuk kalian ya Nah Bagaimana kegiatan yang lain Insyaallah Untuk kegiatan Selain kita di internal Ada kegiatan eksternal juga Ada yang namanya Untuk kegiatan Outting Outdoor learning Itu semua kita berikan Berdasarkan minat Bakat Anak-anak Ya Magangnya ada Kemudian outdoor learningnya ada Dimix dengan Extrakurikuler Insyaallah Saat kamu nanti kuliah Kamu punya satu bekal Untuk berwirausaha Karena di sekolah kami Mengajari kita Mengenalkan kita Untuk yang namanya Entrepreneur Jadi lulus Nek isona Ambe kuliah Ambe ngabe Desain Dodolan flyer Nggak apa-apa Nggak ada desain Backdrop Nggak apa-apa Ustaz Pasudi yang ngajari nanti Ya Jadi Cooking Misalkan Ayo Buat apa Usaha apa Nanti kita jual Online Cara jual Beli secara online Kita berikan juga Di sana Jadi jangan khawatir Bismillah Insyaallah Insyaallah Bersama kami Bersama kami Kami siap Untuk mengawal Anak-anakku semuanya Menjadi pribadi yang unggul Lebih baik Dan mahlakul karimah Oke Oke Pertanyaan sekarang Kita setahkiri Sudah jelas ya Jelas ya Oke Dimanakah Tepatnya SMA Islam Asakina Yuk angkat tangan Jawab Tepatnya di mana Yuk berdiri mas Dimana mas Sini mas Ayo tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Luar biasa Oke sini lah Namanya siapa Arya Anggara Arya Anggara Kelas berapa nak Kelapan di Kelapan di Alhamdulillah Anggara Tak kasih voucher Karena voucher berlaku Sampai 2023 Voucher Senilai 5 juta ya Untuk Anggara ya Oke Gimana Tepatnya SMA Islam Asakina Sidoarjo Sukodono Sukodono Beda Beda Mohon maaf Kebanyakan Tanpa nama artis Tanpa nama pelawak Tanpa nama pelawak Tanpa nama pelawak Berarti apa Suko Suko Tepuk tangan dong Hadiahnya dulu Hadiahnya dulu Kita catat ya nanti Ya nanti kita catat ya Rumahnya mana mas PB Legi PB Legi Alhamdulillah Nomor telpon Nafal Om Om Botenafal Oke pertanyaan kedua Berapa jumlah Sekolah Penggerak Di Kabupaten Sidoarjo Tingkat SMA Ya Ada berapa nak 14 14 Tepuk tangan dong Kenapa namanya Afif Afif pas berapa 7C Pas 7D Dua tahun lagi Aku tunggu kau Oke Afif silahkan di dulu Yang ketiga Siapakah nama yang bicara disini Ayo siapa yang bicara disini Ayo siapa Ayo siapa Ayo Ayo Oke Mas Bu Andi Bu Andi Coba dieja dulu A-N-D-Y I Oke terima kasih Andi A-N-D-I-K Tidak apa-apa Terima kasih mas Tidak apa-apa Dapat 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 Dua lagi Dua lagi Apa program Unggulan SMA Islam Asakina Apa Perkembunggulannya Tafis Tafidul Quran Disambung ya Berapa tadi Yang sudah Tafit Ini Tiga Oke Terima kasih Oke Yang terakhir Yang terakhir Ingat Tidak tadi ya Sebutkan Salah satu Nama kitab Yang diajarkan Di program Dunia Al-Asakina Ayo Sini Nah Oke Kitab kuning Kitab kuning Ada namanya Ayo Apa Kitabnya Kalau orang dulu Memang Kalau kitab Dalam bahasa Arab Tanpa Harokan Itu kitab kuning Tapi Namanya ada Kitab apa Salah satu saja Apa ya Tidak tahu Tidak tahu Ayo Kitab apa Kitab kuning apa Oke Tak pindahkan lagi Kitab kuning Yang diajarkan Itu di program Apa Namanya Nak Apa ya Pelajaran apa Namanya Ustaz Nani Bilang Meskipun Tidak pondok Kamu dapat pelajaran Yang kayak Anak pondok Full day Rasa pondok Diajarkan Di program Apa Yang mengajarkan Kitab-kitab kuning Seperti Buluhul Maram Taklimul Mutahalim Nawusoram Itu program Apa Namanya Apa ya Yang bisa Bahasa Arab Berarti Keagamaan Ayo Yang bisa Bahasa Arab Apa ya Tahu Oke Mohon maaf dulu Mohon maaf dulu Mbak Ayo Siapa Ayo Program Apa Namanya Program Apa Namanya Dinia Dinia Tepat tangan Oke Alhamdulillah Jadi program Dinia Kita punya program Dinia Full day Rasa Mondok Karena kita dapatkan Dasar-dasar Kamu untuk Keagamaan Diberikan Di sana Begitu ya Oke Mbak siapa Namanya tadi Mbak Maulid Ya Mohon maaf Bapak ya Ditunggu aja Di sana ya Oke Ustazah nanti Ditulis namanya Untuk kita kasih Kocer Cukup Bapak Masih Sudah Oke Ustazah Beri kesempatan Yang bertanya Silahkan Ayo Ayo Silahkan Alhamdulillah Namanya Mas Naufal Naufal Kelas berapa 7D Oke Silahkan bertanya Ekstranya Ada apa Oke Siap Ekstranya Ada apa Saja Mas 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 Pingginya Main ekstra Apa Masak Alhamdulillah Dengan Sada Andi Mau Masak Apa Ayo Sada Andi Bisa Masak Makanan Makanan Jadi Ya Jadi safe Jadi safe Nanti Cooking Ada IT Ada Desain grafis Ada Food Sal Badminton Basket Pencak Pencak silat Kemudian Apa Namanya Ini Apa Klub Klubnya Yang untuk Ikut Olimpiade IPA Klub Matematikanya Ada Klub Sayenya Ada Klub Bahasa Inggrisnya Ada Jadi Minatnya Apa Kamu Diberikan Bahkan Ada Satu Extra Yang Gurunya Satu Menurutnya Cuma Dua Eksklusif Kalah Les Ya Kalah Les Ustada Mbak Yari Guru Siji Privat Subhanallah Jadi Banyak Mas ya Ditunggu Nanti Ini Noval Kelas 7 Nanti Dua tahun Lagi Saya akan Datang Kemimpinya Dia Terima Kasih Mas Noval Sudah Bertanya Yang Lain Yang Lain Oke Silahkan Mas Luar Biasa Ini Semangat Banget Oke Ya Saya mau Tanya Fasilitasnya Di SMA Itu Apa Aja Kalau Boleh Tahu Alhamdulillah Ini yang Belum Sampai Gantung Tangan Satu Ruang Kelas Ber AC Oke Yang Kedua Kelas Maksimal Diisi 30 Siswa Empat Ya Kita Punya Masjid Sendiri Punya UKS Dengan Tenaga Masjid Sendiri Kita Punya Perpustakaan Sendiri Lab Sendiri Dan Ruang Pondok Untuk Putra Kamar Mandi Ada Di Dalam Tidak Ada Kamar Di Luar Kantin Kita Punya Sendiri Kemudian Kalau Bawa Sepeda Motor Harus Punya Sim Dulu Kalau Belum Punya Sim Tidak Boleh Pakai Sepeda Motor Ya Jadi Itu Fasilitasnya Kita Hall Punya Sendiri Tempat Untuk Badminton Lapangan Badminton Lapangan Basket Lapangan Futsal Kita Tersedia Oke Kira-kira Apa yang Bikin Tertarik Nanti Mas Mau Jadi Apa Nanti Kalau Sudah Dewasa Kalau Sudah Mau Kuliah Mau Kuliah Dimana Hei Kenapa Menerdak Kamu Jangan Menerdak Saya Pengennya Yang IT Yang IT Ustadz Mas Hudi Kenalan Dari Nantis Lain Saat Ini Pun Kelas Berapa Sekarang 9 Saat Ini Pun Catat Nomor Mas Hudi Kalau Kalian Mau Konsultasi Atau Diskusi Tentang IT Mulai Hari Ini Pun Siap Mendampingi Payphone Sungguh Ya Silahkan Nanti Anak Ya Minta Ustadz Punya Nomor Tentang Itu Boleh Siap Ya Kalau Bisa Keluar Dari Sini Kamu Jago IT Oke Siap Alhamdulillah Siap Ya Komputernya Sengapi Pokok Ya Oke Terima Kasih Mas Aji Ditanya Mungkin Nanti Bisa Disambungkan Yang Lain Cukup Dada Ayo Silahkan Ayo 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 SMA Mahmadi A3 Is The Best Sekali Lagi Semangat Buat Alma Mater Kita Mahmadi A3 Ayo Eh Eh Kok Iso Muni Tarong Itu Loh Oh Waru Kira Tarong Tiga Waru Is Suara Mok Telung Atos Pengen Telung Aku Waham Adia Tiga Waru Is Baru 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 ini mau diakindakan Satwas Udi sebentar ya Muhammadiyah tiga baru Mugaru Mugaru oh Mugaru Muhammadiyah tiga baru Alhamdulillah swanallah Oke siap Pak Udi sengapi elek baleni elek baleni ya elek baleni fokus ndak ndak keren ini ini pun dengan cinta beginilah caraku menyampaikan cinta kepada kalian je kasek-kasek yuk siap ya elek takkan baleni temen takkan baleni izin karo Ustadz aku nelek siap Mugaru tangannya diangkat koceng tenanan gak niat ketolik sarapan berarti sekali lagi yuk 123 Mugaru kita semuanya Oke sudah cukup ini sudah cukup Oh pertanyaan Mas yo no Azil Azril Azril silahkan Mas SPP nya berapa eh sungguh luar biasa tak tinggi jempol tepuk tangan dong artinya saat kuliah SMA nanti Mas Azril hanya ingin menggunakan tabungannya tanpa merepotkan orangtuanya tepuk tangan dong dihitung dari sekarang tabunganku cukup Oke Mas mohon maaf sekolah kami biaya masuknya untuk Mondok biaya masuknya 19 juta 650 rupiah yang full day 19 juta 200 SPP nya kami yang Mondok 1 juta 850 rupiah yang full day 1 juta 200 rupiah jangan hitung kalkulator mu nggak sama dengan kalkulatore Gusti Allah ya ya karena mohon maaf itu nanti sudah kegiatan selama setahun dapat buku dapat seragam sampai pensil lem gunting penggaris dapat semuanya buku paket dikunci dapat semuanya ya jadi sudah termasuk kegiatan setahun nggak ada membayar PTS nggak ada membayar PAS nggak ada membayar rekreasi nggak ada membayar wisuda semuanya dari cover semuanya ya murah sekali makan tiga kali minum sak lempoke umoknya Pak biaya Mas Azril terima kasih ya sudah mengwakili teman-teman terima kasih Mas berapa kelas sembilan ke sembilan ke sembilan kan ya kamu kalau mau daftar di sana tak kasih potongan voucher lima juta tak kasihkan ke kamu Mas Azril oke siap waktu biasa juga yang lain ada yang perempuan cukup silakan nggak ya eh semangat sekali ya saya seneng pakai jernya bugaru eh mugaru ya mugaru Alhamdulillah silakan tanya mbak apa ada kelas khusus bahasa Inggris oke terima kasih pertanyaannya kami tidak ada kelas khusus tapi semuanya wajib berbahasa Inggris duk tangan dong sampai Ustadzah Andi ini nol potol bahasa Inggris Ustadzah tuwek-tuwek kursus nak saya S2 Ustadzah kursus cek isok ngomong kalau nggak bisa begini mbak-mbak aku pengen ngomong bahasa Inggris begini mbak Ustadzah Andi nggak bisa caranya gimana tanya dulu Ustadzah Andi baru nirukan ngomong ke misalkan ke Azam Zaham Ustadzah mau ngomong tolong ambilkan minum bagaimana bahasa Inggrisnya Zaham Ustadzah baru nirukan kan Ustadzah nggak bisa jadi tuwek-tuwek harus kursus bahasa Inggris ya harus begitu terima kasih mbak insyaallah tidak ada khusus tapi semua dikhususkan harus bahasa Inggris semuanya ya oke terima kasih mbak yang terakhir pantun ya pantun ya Masa air Masa air kok cakep biar matang Masa air Masa air beli tomat pesanan ibu beli jambu untuk hadiah di sini aku selalu menunggumu bergabung dengan kami di Asakina oke terima kasih Ustadzah Andi ditunggu kedatangannya Ustadzah Andi nanti akan ditip nomor telepon ke BK nya bisa nanti menghubungi ke Bu BK nya atau Pak BK Pak BK Pak Ustadz saya tertarik saya pingin ke Asakina silahkan nanti ada nomor telepon kami di sana saya lagi ya ditunggu kedatangannya nanti yang dapat voucher Ustadzah ditulis kita berikan oke terima kasih banyak atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf akhir kalam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oke terima kasih Ustadzah Andi ini saya mau bertanya Bu oke dijawab cepat aja Bu Oke kalau di pondok itu tidurnya jam berapa tidurnya di pondok itu setengah 10 setelah sholat hajat langsung tidur bangunnya jam berapa bangunnya harus jam 3 ngapain Bu jam 3 harus sholat malam kemudian ada untuk meroja al-quran dan sebagainya sampai nunggu subuh setelah subuh kemudian ngaji kitab setelah itu setengah 6 siap untuk sarapan mandi di kamar sudah ada kamar mandinya jadi nggak ada antri untuk mandi seperti itu oke terus boleh bawa HP atau ndak iya mohon maaf untuk HP tidak boleh tapi laptop wajib membawa karena laptop digunakan untuk media pembelajaran boleh nonton TV atau ndak tidak ada TV di sana berarti tersiksa Bu oh tidak itu salah menyenangkan sekali oke sebentar Pak ya ada lima lima wajib yang diperhatikan yang pertama gak oleh pacaran pacaran dikeluarkan yang kedua gak oleh merokok merokok dikeluarkan yang ketiga enggak boleh membawa HP bahwa HP disita tidak dikembalikan yang keempat tak boleh berantem sampai adu fisik ya yang kelima tidak boleh keluar tanpa izin kelima pasal ini semua akan dikeluarkan mohon maaf karena kami benar-benar menyiapkan pribadi yang unggul yang berlakul karimah seperti itu Bapak saya bertanya seperti itu cuma bikin memberi gambaran kepada kalian ya kompetitor kompetitor kalian di luar sana yang belajar bahasa Inggris yang bangunnya jam tiga yang tidurnya jam setengah sepuluh yang tidak pegang HP full belajar kalian masih malu masih mau males-malesan angop terus diajar masih ngantuk-ngantuk terus kompetitor mu nanti di dunia kerja itu seperti itu sekarang ya makanya kalau disini Bu ini saya sampaikan kalau jam 7 sampai jam 11 itu ngantuk itu berarti gejala diabetes kalau jam setengah satu sampai jam setengah empat ngantuk itu gejala stroke kalau dari pagi sampai sore dia ngantuk itu berarti sudah mau dipanggil yang maha kuasa kalau kompetitori kalau ngutuh lho lho ya Pak di sini masih ya Allah ya Ya melakukan rasa-razin kelembar-kelembar oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.